Polisi mengamankan seorang ibu berinisial A, 38 tahun, atas dugaan membuang bayi yang baru dilahirkan di Cimanggis, Kota Depok. Usai diinterogasi oleh pihak kepolisian, pelaku mengaku nekat melahirkan seorang diri dan membuang bayinya lantaran persoalan ekonomi. Bahkan, pelaku mengaku tidak memiliki uang untuk sekedar melakukan persalinan dengan normal. Hal ini diungkapkan Kasatreskim Polres Metro Depok Kompol Suwardi Jumaing pada Senin 22 Januari 2024. Selain itu, pelaku juga mengaku sudah memiliki tiga anak dan anak terakhirnya itulah yang dibuang. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Dari kepolisian, 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 dengan kerasangan dengan dinas tersehatan dan dinas sosial Dan itu bisa sehat, bisa berkembang dengan bayi Bisa dijelaskan bang terkait yang kemarin sempat viral Penemuan bayi yang menghasilkan juga sendiri di musholah pelakunya saat ini Dapat kami sampaikan bahwa pada hari minggu sekitar pukul 13 WIB Telah kita amankan yang diduga pelaku yang membuang bayinya di Musawah Anur, Cimangis Depok Karena logis kejadiannya itu berawal ketika salah satu saksi yang merupakan jamaah masjid Mohon maafmu, sholah jamaah musholah Anur Ketika hendak melaksanakan sholah subuh Itu mendengar suara tangisan dan intihan bayi Sekitar pukul 04.15 WIB Kemudian saksi mendekati sumber suara dan menemukan satu orang bayi, laki-laki berjenis kelamin Dan perempuan dalam kondisi keriak menangis kemudian masih ada darah Masih ada ari-ari dan tali pusannya menempel yang ditinggal Kemudian sesaat setelah melihat kondisi bayi itu Saksi menghubungi tetangga dan jemaah yang lainnya Kemudian menghubungi kepolisian terdekat Setelah itu dilakukan upaya pertolongan pertama kepada bayi tersebut Untuk dibawa ke rumah sakit remote ke Lapa 2 Untuk diberikan pelayanan kesehatan terbaik Dalam hal ini kepolisian Polres Metro Depok Khususnya unit PPA Menggandeng beberapa lembaga dalam hal ini dinas sosial dan dinas kesehatan Untuk memberikan pelayanan dan perawatan terbaik buat anak tersebut Ada pun yang digugah pelaku ini berinisial A Umur 38 tahun Alamat sesuai dengan KTP yang kami dapatkan itu berada di Bogor, Jawa Barat Untuk pelaku sendiri kami persangkakan pasal 305 KUHP Dengan ancaman 5 tahun 6 bulan Untuk status bayinya sendiri apakah ada suaminya Pak? Untuk saat ini statusnya masih dalam pendalaman perasaan Ini secara intensif masih kita lakukan pendalaman kaitannya dengan status Namun salah satu motif daripada pelaku membuang bayi ini karena mode alasan ekonomi Tidak ada biaya untuk melakukan persalinan Namun setelah kami melakukan interogasi awal bahwasannya Pelaku ini sudah punya dua anak Ini adalah anak yang ketiga Baik terima kasih Pak Terima kasih Terima kasih